5.4.3.2.1 Ini ada Bapak Johnny Gerard Plate Menko Minfo Makasih banyak loh Pak ya Cuacanya lagi baik tapi komunikasi kita lagi buruk Tapi ini penguasa untuk kamu datang Karena ini sebenarnya keresahan masyarakat banyak sekali Dan saya yakin sekali banyak keresahan yang tidak terjawab Bukan tidak bisa dijawab tapi tidak terjawab Saya mau nembak satu dulu Pak Satu pertanyaan dulu sebelum saya lari ke yang stream di blog Paypal Anda blog dan sebagainya Judi online Pak Judi online yang ada dipromokan oleh artis-artis itu Legal atau tidak? Judi tidak legal Yang di promokan artis-artis Yang offline dan yang online tidak legal Tidak legal? Tidak legal Yang artis-artis promokan Wah ini bisa menang segini, bisa segini, bisa segini di Instagram sebuahnya tidak legal Yang dia promosikan bukan judi Tapi produk promosinya judi Produk promosinya judi? Ya produk promosinya judi Tidak legal? Ya Judinya tidak legal karena against the law Oke Kenapa kita tidak bisa berhenti? Ya kita berhenti Tapi dia muncul terus secara online Kenapa bisa dipromokan oleh artis-artis Pak? Nah kalau artis-artis yang promosikan itu Itu tugas penegakan hukum Ada yang mempromosikan kegiatan ilegal Seperti misalnya mempromosikan prostitusi Itu kan prostitusi kan ilegal Mempromosikan prostitusi Mempromosikan perjudian Mempromosikan radikalisme Mempromosikan terorisme Itu semua kegiatan ilegal yang tidak dibolehkan secara hukum Itu penegakan hukum yang harus dilakukan Penegakan hukum? Penegakan hukum Bukan tugasnya Menkom Info artinya ya Kalau Menkom Info menjaga ruang digital Oke Kenapa terus-terusan ada Pak? Nah karena Karena kemudahan teknologi digital Setiap kali dilakukan taken down Dia memudah-mudah sekali untuk mengupload yang baru Jadi kejar-kejaran Di Kom Info ada sistem Itu cyber drone Yang bekerjanya 24 jam sehari Around the clock the whole year Sepanjang tahun Yang melakukan patroli cyber Terhadap kegiatan-kegiatan ruang digital Tetapi peralatan itu hanya peralatan yang terkait dengan membaca numerikal Ah sorry Alphabetical Alphabetical Huruf Jadi kita bisa tahu dari huruf-hurufnya Dari huruf-huruf Berarti kombinasi huruf Ya oke Ya kemudian Karena ruang digital Ruang digital situs-situs dan domain name itu tidak saja menggunakan alfabet tetapi numerical Maka kita juga baru memasang numerical Sehingga sekarang peralatannya bisa membaca alfabet dan numerical Bisa membaca Lalu membaca dari mana Yang alat sebelumnya ya Membaca melalui sistem yang ada di operator seluler Di dalam operator seluler ISP bukan VPN Kalau VPN tidak ada yang bisa membaca di dunia ini Karena itu virtual private network Urusan kita Tapi yang urusan melalui internet service provider Bisa dibaca Bisa dibaca Melalui Networknya telekomunikasi Namun Namun Karena kalau melalui networknya operator seluler Berarti harus berkomunikasi dengan operator seluler Kalau dia menutup Tidak memberikan data Susah Gimana caranya bisa menutup Kalau yang minta main kominfo Nah bisa saja Gak bisa Bahkan main kominfo yang minta apa Saya minta Tapi dia menjawabnya kapan Kan itu soal yang lain Sehingga kita harus mengambil inisiatif Untuk melakukan intersepsi Saya boleh potong gak Pak Bukankah sebagai main kominfo Anda punya kedaulatan Atau punya sebuah hak Untuk minta provider Saya mempunyai hak Mendapatnya real time apa tidak Ya bisa dia lama-lamain Nah itu Sehingga kita membuat sistem yang baru Untuk melakukan intersepsi Sebelum masuk operator seluler Dipotong dulu Jadi saya tidak dependensi Kepada operator seluler Since when? Baru Kan sejak saya menjadi menang kominfo Saya bikin itu Oke Baru sekarang ini Baru sekarang Sekarang sudah bisa membaca Oke Sehingga lebih agresif Untuk melakukan Patrolinya Masyarakat ini mengatakan bahwa Judi-judi online itu Yang punya orang kuat Makanya pemerintah gak bisa ngapa-ngapain Saya tidak melihat siapa orangnya Yang saya lihat adalah Aktivitas Di dalam ruang digital Yang melangkar hukum Saya bersihkan Saya tidak melihat dia di dalam negeri Atau di luar negeri Selama dia beroperasi Di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia Menjadi tugas saya Membersihkannya Oke Persoalannya Hingga saat ini Hingga saat ini Dari tahun 2018 Sampai tahun 2022 Tanggal 31 Juli Beberapa hari yang lalu Dua hari yang lalu 534 ribu akun Judi online Saya take and take down Sudah dibersihkan Tetapi setiap saat juga Tetapi setiap saat masuk ke lagi Keluar lagi? Iya Oke Kan kita kejar-kejaran ini Kejar-kejaran Tapi kemarin dari Menko Info Bukan Bapak ya Pak Mengatakan bahwa Ada yang terdaftar Dan tidak dikatakan sebagai judi Tapi kenyataannya Ketika orang bermain Itu judi Pak 100% judi Pak Itu dua yang berbeda Yang satu tadi Yang terdaftar Itu yang membuat Legalisasi penyelenggara Sistem elektronik Yang satu Ilegal Yang ilegal ini Dibersihkan Dibersihkan Dan dia muncul Dibersihkan Setiap saat Never ending Oke Itu akan terus Yang legal Yang legal pada saat Dia terdaftar secara legal Pada saat mendaftar Bisa saja Belum teridentifikasi Sebagai Judi Sebagai judi Tetapi di dalam Pada saat Dia melaksanakan Aktifitasnya Akan terlihat Dia melaksanakan Kegiatan Perjudian Atau tidak Di sistem elektroniknya Dan saat ini Per hari ini Saat kita berbicara ini Cyber drone Kominfo Sedang bekerja Untuk membersihkan Perjudian Perjudian Yang terdaftar Yang tadi terdaftar Yang terdaftar itu For your information Ada 10 Yang teridentifikasi Oke Ada 10 Dan 10-10 ya 10-10 nya Mudah-mudahan Pada saat kita berbicara ini Sudah selesai Mudah-mudahan Kalau tidak Within Sebelum jam 24 Malam ini Selesai Artinya ini masuk Kedalam pidana dong Pak Ya Masuk ke dalam pidana Itu masalah pidana Tetapi ada dimana Pelaku tindak pidananya Yang mempunyai Penilakan sistem elektronik Itu ada dimana Apakah dia ada di Indonesia Belum tentu Yang ini Pasti tidak Yang mana pasti tidak Ya yang 10 Yang sedang saya kejarin Kenapa bisa tidak Dia bisa daftar di Indonesia Pak Oh dia mendaftar secara online Dia bukan mendaftar offline Dia mendaftar secara online Semuanya melalui online Jadi untuk memudahkan Iklim investasi di Indonesia Ya kita lakukan Offline registration Kalau dulu kan Online registration Dulu kan offline Bawa dokumen Cek nama Tanda tangan Sekarang reda Semuanya secara online Jadi ada kemah Di online registration Oh Semua ada sisi Tetapi kan Saat ini Kita membutuhkan Kecepatan speed Informasi dan speed Ya teknologi Memungkinkan itu Dan itu dilakukan Kelemahannya Harus kita Harus kita awasi Itu yang tadi Setelah teridentifikasi Dilakukan verifikasi dan klarifikasi Setelah verifikasi dan klarifikasi Ditemukan Karena kita harus masuk dalam sistem Secara teknis ya Baru mengetahui ada Dan itulah Tindakan Penegakan aturan Oke Yang saat ini sedang berlangsung Saya sebelum mau bicara tentang Yang Anda blokir-blokir tersebut ya Pak Saya mau bicara tentang Bagaimana negara Cina Bekerjanya Negara Cina itu kan Ngeblok beberapa situs ya Termasuk Whatsapp dan sebagainya Instagram Sosial media Dia blok juga Tapi negara Cina siap Untuk membuat Dia punya Aplikasi sendiri Saya merasa Saya merasa Bahwa ini Sebenarnya Dengan membuat aplikasi sendiri Seperti Kita gak usah sebut aplikasinya lah Ya Tapi Ini juga Cara perang yang luar biasa Karena aplikasi tersebut Digunakan oleh masyarakat sedunia Dan digunakan oleh masyarakat sedunia Artinya Bisa saja dimasukkan Intrik-intrik tertentu Ke negara-negara tertentu Karena saya tahu Pak Ada aplikasi tertentu Yang di negara tertentu Itu algoritmanya beda Dengan negara lain Jadi yang dipush ke sini Bisa negatif Yang dipush ke sini Bisa positif Pak Jadi ini Sebenarnya Propaganda menurut saya Nah Tapi kalau kita Jadi kan akhirnya Sosial media ini Bisa menjadi senjata yang luar biasa This is another war This is another war Pertanyaannya Pak Kita kan Gak bisa ngapa-ngapain Pak Kita gak punya kedaulatan Apapun terhadap aplikasi-aplikasi Ini yang menarik Ya Ini yang menarik Ya Yang perlu didengar oleh Generasi milenial kita Ya Pada saat satu bangsa Ya Milenialnya Kaum mudanya Ya Gagal mencintai bangsanya Tidak punya semangat Bela negara Itu awal kehancuran bangsanya Untuk Indonesia Kita masuk ke Kedaulatan fase 3 saat ini Kedaulatan fase pertama Pada saat perjuangan kemerdekaan Politik dan teritorial Proklamasi kemerdekaan Yang dilakukan oleh Dwi Tunggal kita Bung Karno dan Bung Hatta Kita merdeka Secara politik Dan menguasai wilayah teritorial Oke Saat itu sudah selesai Kedaulatan belum Lalu ada perjuangan Fase Kedaulatan yang kedua Adalah Kedaulatan maritim Ya Melalui deklarasi Juwanda Ya Yang mengatakan bahwa Selat dan laut Di antara Kepulauan Indonesia Adalah wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia Dan ini diendorse Melalui United Nations Convention On the Law of the Sea UN Clause Menjadi negara Maritim Seluruh Arkipelago kita Saat sekarang Kita masuk ke fase yang ketiga Di era Transformasi digital Kita perlu menjaga Kedaulatan digital Jangan sampai terbentuk Koloni-koloni Seperti Dan protektorat Seperti pada saat Perjuangan kemerdekaan Kita tidak inginkan lagi Saat ini Ada koloni digital Di negara kita Dalam rangka Menjaga kedaulatan digital Disitulah Pendegakan hukum Dalam ruang digital Dan disitulah Proxy war Jadi Yang menjadi bagian Daripada Cyber war Dan Doktrin Itu bukan saja Saya setuju Tapi Itu fakta Dan realita Yang terjadi Yang harus Divaspadai Dan dimengerti Oleh generasi kita Oleh generasi kita Legislasi Payung-payung hukum Adalah salah satu Instrumen Untuk menjaga Kedaulatan digital Kita Ya Tapi Itu tidak akan terjadi Ketika orang-orangnya Tidak menyadari hal tersebut Tentu Itu yang harus dipahami Makanya Bela negara Yang saya sampaikan tadi Semangat Bela negara Dan cinta tanah air Sesuai era Dan zamannya Harus terus dipupuk Begitu kita lengah Dan kehilangan Rasa cinta tanah air Itu adalah awal Dari Hilangnya Suatu bangsa Dan negara Ini saya setuju nih Bapak Ini kali ini saya setuju Karena bully fit Yang lain gak ya Yang lain belum Bukan gitu Saya masih mau temenan Bapak soalnya Bukan gitu Karena gini Pak Saya dari Saya baru aja Dari negara lain Kita gak usah sebut negaranya Ada aplikasi yang berasal Dari negara tersebut Dan saya punya beberapa orang Di sana Saya lihat aplikasinya Yang sama Dengan aplikasi Yang ada di Indonesia Aplikasinya sama Pak Dengan di Amerika Begitu saya lihat Algoritmanya Ternyata algoritma mereka Di negara mereka Berbeda dengan algoritma kita Berbeda dengan algoritma Yang ada di Amerika Dan sebagainya Ketika saya lihat Ini yang dikirimin ke kita-kita ini Banyakan sampah Pak Banyakan sampah Sedangkan yang ada di mereka Itu edukasi dan sebagainya Dengan aplikasi yang sama Begitu saya lihat itu This is make our nation dumb Ini propaganda yang luar biasa Nah Kita gak bisa ngapa-ngapain kan Pak Sebenarnya Kita harus berusaha Berbuat sesuatu Untuk itu Apa Ya Yang pertama Yang pertama harus kita lakukan Adalah apa Kita memastikan Kita mempunyai infrastruktur digital Yang memadai Sehingga memungkinkan Munculnya Kreativitas Dan inovasi Yang kedua Setelah mempunyai Infrastruktur yang memadai Yang ini Kita sekarang melakukan Di seluruh level infrastruktur kita Infrastruktur digital Mulai dari pengelaran backbone Fiber optic Yang saat ini sudah digelar 360 ribu kilometer Jaringan pita lebar kita 360 ribu kilometer Di darat dan subsea Di Indonesia Itu kalau kita pakai Untuk mengukur garis setengah bumi Udah sembilan kali Garis setengah bumi Itu level yang pertama Backbone Lalu kita Di wilayah tertentu Kita tidak bisa Membangun fiber optic Kita harus membangun Middle mile Middle mile ini Terdiri dari Fiber link Dan microwave link Radio-radio Microwave link Di tempat-tempat yang Sangat sulit Karena negara kita Terdiri dari pulau Laut Selat Gunung Bukit Dan lain sebagian Yang begitu luar biasa Haruslah kita mempunyai Pilihan teknologi Middle mile kita Melalui fiber link Dan Pemanfaatan satelit Pemanfaatan satelit Saat ini Indonesia Untuk telekomunikasi Kita menggunakan Sembilan satelit Komersial telekomunikasi Milik negara Nasional Dan asing Dengan kapasitas total 50 gigabit per second Oke Oke Cominfo sendiri Untuk middle mile Saat ini sedang membangun Dua high throughput satelit Dengan kapasitas Masing-masing 150 gigabit per second Atau 3x 9 satelit yang ada Oke Dan itu dua Dua BGA Yang akan diluncurkan Yang pertama Kuartal pertama Tahun 2023 Tahun depan Yang kedua Kuartal kedua Jadi By the end of 2023 Kita mempunyai kapasitas 230 gigawatt Untuk mensupport Kebutuhan telekomunikasi kita Yang saat ini Tadi ada 9 Hanya 50 Menjadi 230 Oke Middle mile Cukup? Belum Kita masih harus membangun The last mile The last mile nya ini apa? Yang disebut dengan Base transfer station Saat ini kita sudah membangun Setengah juta Base transfer station 2G 3G 4G Dan sudah mulai dengan 5G Teknologi kita Itu sudah cukup Belum Masih begitu banyak Ini baru infrastruktur Ini baru infrastruktur Belum yang lain-lain Ini baru cherry on the top doang nih Betul Bapak gak menjawab nih soalnya nih Pak Ini Saya mau memberikan gambaran Ini upstream Setelah itu Kita harus membangun Downstream dan talent Betul Setelah kita mempunyai talent Baru kita bisa menghasilkan Dan program talent Ini pekerjaan yang harus dilakukan Di saat yang bersamaan Semuanya Untuk menghasilkan talent Setengah mati juga Jadi kita gak mampu nih Pak Kita harus mampu Kita bisa gak bikin aplikasi Seperti Instagram, TikTok Dan sebagainya Harusnya bisa Saya bukan saja aplikasi Instagram ya Tapi search engine pun Harus bisa kita buat Saya pada saat menjadi menteri pertama Saya panggil tim Ya Saya panggil tim Bisa gak kita membuat search engine Name it Gatot kaca misalnya Name it Gatot kaca Berapa triliun duit yang dibutuhkan Untuk membangun ini Saya sudah mempersiapkan Tapi pada saat itu Kemudian muncul ini COVID Oke Muncul semuanya Perhatian kan berpindah Kita menyelesaikan masalah yang ada dulu Tetapi untuk dependensi Indonesia Di sektor digital Maka keseluruhan infrastruktur ICT Dan downstreamnya Yaitu aplikasi Dan inovasi-inovasi Dan invensi baru Harus kita hasilkan Harus kita hasilkan Untuk kebutuhan kita Jika tidak Jika tidak Dua hal yang akan terjadi Kita sebagai negara konsumen Dimana yang tadi disampaikan itu Serbuan teknologi dan kepentingan Asing masuk di dalamnya Propaganda yang luar biasa Terjadilah yang disebut dengan Dan sering terjadi Yang disebut dengan Proxy war game Saat ini terjadi Proxy war game Di banyak kesempatan Di mana kita bertarung Antara kita Yang tidak disadari Itu adalah muatan Kepentingan-kepentingan Politik dan luar negeri Bukan saja politik Semua kepentingan asing Baik politik, ekonomi Maupun Radikalisme dan sebagainya Semuanya bisa disana Segala macam Di sinilah Resiliensi kita Harus kita jaga Oke Saya paham sampai sini Pak Apakah kita berani Melakukan seperti yang Cina lakukan Kalau Sakturnya sudah Kuat Ini yang menjadi Persoalan kita Di Tiongkok Dengan sistem Pemerintahan yang Begitu kuat Bisa mengambil Keputusan yang tegas Untuk satu Long term planning Di Indonesia Dengan demokrasi Dan hak-hak Warga negara Yang begitu luas saat ini Dan kewenangan-kewenangan Yang terdistribusi Di dalam lembaga-lembaga negara Termasuk lembaga-lembaga Kuasi negara Saat ini Maka disitu Challenge Itu punya challenge Punya challenge Disitu harus dibangun Semangat kolaborasi Yang kuat Berarti harus dibangun Rasa mencintai Terhadap Buatan Indonesia sendiri Nah itulah salah satu Program Bangga buatan Indonesia Dan wisata di Indonesia Saja Untuk produk-produk UMKM Itu hanya salah satu Komponennya Yang kita ngomong tadi Adalah cara berpikir Sebagai bangsa Ini adalah Pembangsa digital Bagaimana Anda mengurangi Pembangsa digital Jadi harus melihat Dari satu gambaran Besarnya Di dalamnya Ada banyak aspek Termasuk Aspek mencintai Produk dalam negeri Bangga buatan Dalam negeri Bangga buatan Indonesia Apalagi kalau UMKM Dan ultramikro Penyumbang 60% Dan Indonesian GDP Penyumbang 90% Dari lapangan pekerjaan Harus kita perhatikan Ini sangat hilir Ini downstream Upstream Dan middle streamnya Di digital Luas sekali Kenapa? Ini migrasi Aktivitas masyarakat Dari ruang fisik Ke ruang digital Jadi ini tidak mudah Tapi Anda harus melakukannya Untuk Anda Jadi Anda setuju Ini adalah war Dan Well It is Well It is It is Kita harus bertarung Ya Dalam semua situasi kita Kita gak bisa menunggu Kita harus bertarung Cara bertarungnya apa? Ada macam-macam Ada yang bilang ya Prinsip-prinsip tempur Ya Si vis pacem Para bellum Ya Kalau ingin damai Siapkan senjata Kan begitu Nah kita harus Mempersiapkan Kekuatan kita Karena kita Berperang Setiap saat Ya You cannot Depend on Satu bangsa lain Yang akan mengurus You Gak ada Setiap pemimpin negara Mengurus utamanya Untuk warga negaranya Sendiri terlebih dahulu So do we Boleh gak saya katakan begini Pak Bahwa sekarang Saya gak menyalahkan Pemerintah kita Nyalahkan juga gak apa-apa Karena memang bukan Salahnya pemerintah kita Dan bukan salahnya Bapak juga Tapi saya mengatakan bahwa saat ini Pada saat ini Detik ini kita tidak punya Kedolatan terhadap mereka Terhadap aplikasi-aplikasi tersebut Dan sebagainya Kalau kita lengah Dan menjaga Kedolatan kita Kedolatannya Disappear Ya dan sangat terbatas kan Dan sangat terbatas kan Dalam semua situasi Ya Maka As a nation You have to survive Gak bisa You menyerah Gak bisa menyerah Dan Kita bisa Salah satu contoh Ya resiliensi kita sebagai bangsa Salah satu contoh Ya Sektor digital Ada banyak lemahnya Karena butuh teknologi Butuh SDM Butuh biaya Butuh networking Macem-macem butuhnya Tapi kita lihat Bangsa kita punya Resiliensi yang kuat Itu di mana Pada saat dunia Mengalami dua tantangan besar Masalah kesehatan COVID-19 Dan geostrategis Perang di Ukraine Di sisi ekonomi Indonesia Mempunyai Resiliensi yang tinggi Kita tetap Bertumbuh dengan baik Kontraksi di banyak negara Terjadi Kontraksi ekonomi Di Indonesia Kita bisa mengendalikannya Inflasi Hiperinflasi Di banyak negara Di kita Within range Ya plus minus 3% Masih di dalam range kita Nilai tukar kita Relatif terjaga Jadi Kita punya resiliensi Kita punya daya tahan Ya Sekarang Daya tahan kita Tidak bisa dikerjakan Sendiri-sendiri Seluruh kekuatan negara kita Itu harus kita gerakkan Penta helix kita Harus digerakkan Ya pemerintah Organisasi sosial Kemasyarakatan Dunia pendidikan Dan akademik kita Media Dunia industri Seharusnya Bergotong royong Termasuk pada saat Dimana kita mengatapi Tantangan digital Keunggulan Indonesia Adalah kegotong royongannya Pak Gini Pak Saya tuh Setuju Dengan omongan Bapak semua Tapi kok kayak Mimpi siang bolong Pak Gimana caranya Bapak Kalau Bangsa ini Lupa Bermimpi Tidak bermimpi Rubuh bangsa ini Pak Milenial kita saja Masih dengerin K-pop Pak Betul Iya Betul Iya betul Setuju Setuju Makanya sekarang Ditantang Ada gak Substitusi K-pop Di dalam negeri Saya boleh jawab gak ini Saya jawab ya Saya gak Saya gak menyerang Bapak sama sekali Karena bukan Bapak Target saya Target juga gak apa-apa Bukan Target saya Kalau misalnya Mau ngomong seperti itu Pak Kita di bidang Kesenian saja Siapalah pengurusnya Dan sebagainya Kita gak diurus kok Seniman-seniman di Indonesia Gak ada yang diurus kok Royalty juga gak ada kok Mau komplain juga gak ada Semuanya gak ada Saya setuju dengan Deddy Tapi saya harus Berikan informasi satu Yang barangkali Deddy belum tahu Barangkali ya Seniman Dan pelaku industri kreatif Menjadi perhatian presiden Yang luar biasa besarnya Pada saat Kita sedang dalam Tekanan Pandemi COVID-19 Ya Insentif fiskal Digunakan Betul-betul Salah satunya Untuk mereka Tapi tentu Tidak bisa Satu-satunya Untuk mereka Salah satunya Untuk mereka Agar apa Ya Yang begitu Tertekan Menjaga Menjaga kreativitas Menjaga Insan seni Diberikan insentif Termasuk tentu Di insentif yang lain Tapi itu menjadi perhatian Dan dibicarakan 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 Oke Dibicarakan Di sidang kabinet Ini informasi Oke Bahwa itu diperhatikan Oke Tapi tentu Kita tidak berharap Kita berada di situasi Yang sangat ideal Ya Tentu Ya Disinilah situasi Tadi disinggung soal K-pop Misalnya Ya Bisa bertumbuh Saya meyakini Den Ya Kemampuan yang sama Ada di Indonesia Kreativitas yang sama Ada di Indonesia K-pop bisa propaganda Dia bisa propaganda Sekaligus mempunyai Manfaat bisnis Kenapa Dia Dia Dunia ini bertarung Kita bertarung Dan melakukan infiltrasi Di berbagai Sektor Ini adalah Global defense policy Yang harus kita lakukan Dan kemampuan kita Bertahan Defensif Apa offensive Infiltrate Atau di infiltrasi Dan itulah Ya Jalannya dunia Kita harus menjaga Balance ini Ya Dengan baik Itu yang paling Sekali lagi Yang paling penting Ada gak kesadaran Cinta tanah air Ada gak Kebanggaan Bela negara Kalau itu Tidak ada Fondasi kita Tidak kuat Saya mau nyerang lagi Tapi bukan Bapak lagi Gimana ya Menyerang Menyerang saya juga Gak apa-apa Kan tugas Pejabat publik Untuk diserang Terima serangan Gini Pak Ini saya belum bicara Tentang yang Bapak Blok nih Pak Gini Pak Saya ngundang Beberapa orang Kesini Dan sempat menjadi viral Salah satunya adalah Atlet-atlet Yang belum dibayar Ketika menang PON dan sebagainya Yang bahkan Dia mau ke SEA Games Tapi tidak dibantu Pemerintah Yang pakai uang Sendiripun Dipersulit Bahkan dia tidak bisa pergi Sampai akhirnya Mereka Males Jadi Kalau kita bicara Di olahraga aja Contoh Salah satunya di olahraga aja Bantuan-bantuan itu juga gak ada Pak Bukan gak ada sama sekali ya Jadi intinya Kita tuh masih kurang sekali Pak Untuk mengajari Masyarakat kita Mencintai negara kita Orangnya ada di depan saya Pak Dia bilang kok sama saya Ada di podcast Silahkan ditonton Dia bilang Saya berjuang Darah saya untuk Indonesia Saya gak didukung Itu saya setuju Saya mendengar Ya tidak saja itu Ada atlet dari tempat saya Provinsi saya lahir Dari Nus Tenggara Timur Yang ikut saat ini Sedang ada kompetisi olahraga Dia datang Dengan berusaha mencari biayanya sendiri Dari income group yang emang Harus jalan Mencari duit sponsor sendiri Tapi Lihat di sisi lain Dengan berusaha mencari biayanya Apa itu? Dengan berusaha mencari biayanya Dengan berusaha mencari biayanya Dia punya Dengan berusaha mencari biayanya Itu begitu tinggi Itu kekuatan bangsa kita Tinggal sentuhannya Tepat Nah itu dia Pak Maksud saya Sentuhannya itu Sentuhannya tepat Bapak ngomong dong Ya Saya akan mengajari pesan Anda Jujur ketawa aja Karena kalau gak didukung Kan orang capek juga gitu loh Ya kan Kalau gak didukung Kan orang capek juga Pak Iya dong Oke Pak Sekarang kita mau bicara Back to the laptop Back to the laptop ya Pak Yang Bapak blokir kemarin Sempat Heboh sampai ada hashtag Blokir Kominfo Ya kan Ada space atau forum di Twitter Dibuat saat ini Dan kemarin itu Di blokir tuh banyak lah Sekali ya Pak Termasuk hal-hal-halnya PayPal Ya kan Pak ya Uang saya nyangkut Pak Di PayPal Pak Saya gak marah-marah Saya cuma nanya Pak Ini uang nyangkut Uang rakyat nyangkut Dan sebagainya Nah pertanyaan saya gini Saya paham Pak Saya paham Bahwa Kita harus ada kedaulatan Tapi pertanyaan saya Kenapa tiba-tiba Tiba-tiba aja gitu Pak Kemana Kan Menkominfo Komunikasinya kemana Pak Kenapa masyarakat Tiba-tiba gak dikomunikasikan Gak dikomunikasikan gitu loh Pak Ini tiba-tiba Gimana gak kaget Pak Uangnya nyantol disana Banyak Pak Saya setuju dengan statement Dedy ya Saya setuju Saya tidak dinaid Tapi saya ingin ceritakan Apa yang terjadi Oke Yang terjadi begini Sektor privat Sektor privat saja Kan ada sektor privat Nah disitu diatur Ini pada Pada bulan November Tahun 2020 Proses pembentukan peraturan Menteri itu tidak sederhana Melalui konsultasi publik Diskusi Bahkan Pendapat-pendapat Negara sahabat Melalui Chamber of Commerce Melalui duta besar-duta Besarnya Yang datang ke Kominfo Datang ke saya Mendiskusikan Masukannya Dari Organisasi-organisasi Dalam negeri Untuk Menelaak Substansi Dan konten Peraturan Menteri Sampai Akhirnya Dia setelah melewati Waktu yang cukup panjang Dan rumit Disahkan Saya tanda tangani Menjadi peraturan menteri Sebagai bagian Dari legislasi Aturan hukum Di dalam ruang digital Jadi ada undang-undang ITE Ada PP71 Dan ada Permen Kominfo Bahkan Ada Permen Kementerian Perdagangan Ada PP e-commerce Ada Ini semua nyaturannya Tentang e-commerce Ini tuh perubahan ITE yang baru Pak Yang keputusan 3 menteri itu bukan? Oh lain lagi Lain lagi Kalau itu terkait dengan Tindak pidana Yang non-digital Yang non-digital Ini yang digital Ini yang digital Oke Oke Nah Itu bulan November Dan di aturan itu Sudah disampaikan Tahun 2020 nih Sudah disampaikan bahwa Penelenggar sistem elektronik Harus mendaftar Mendaftarnya sederhana Mendaftarnya sederhana sekali Dan dibuat mudah Termasuk melalui Online single submission Online single submissionnya Baru diset up Sehingga tidak bisa berlaku Sejak tahun 2020 Oke Baru tahun 2021 Oke Berarti sudah setahun ya? Sudah setahun Oke Dan ini disampaikan Penyelenggara sistem elektronik itu tahu Disampaikan ke? Penyelenggara sistem elektronik Penyelenggara Penyelenggara ya Oke berarti si produsennya ya? Ya produsennya Supaya apa? Supaya mereka register Bukan izin Bukan izin Bukan lisensi Jadi mereka basically just register They don't need to pay anything They just register Apa yang di register? Yang pertama kontak dia Alamatnya ada di mana Ya Penanggung jawabnya siapa? Kalau yang dalam negeri Artikel associationnya Ya kalau di dalam negeri Terus kewajiban Kewajiban untuk melakukan Pelindungan terhadap data pribadi Itu ada kewajiban Dan data-data teknis lainnya Jadi sangat teknis pendaftaran Dan mudah As simple asa? Very simple asa Makanya kita Ini kan registrasi Tidak dipungut biaya Dan tidak ada efek apa-apa Selainnya Selain apa? Pemerintah mengetahui Kontak itu ada di mana Dan mempunyai keyakinan Dia mempunyai tugas Pelindungan terhadap data pribadi Karena interaksi disitu Transaksinya ada data pribadi Ada kan? Dan sistemnya Uji sistemnya Untuk memastikan Daya tahan sistem Terhadap serangan-serangan cyber Itulah saja Itu saja? Itu saja Apakah ada sesuatu Misalnya seperti pemerintah Berhak untuk meminta data Tidak ada Di pendaftaran itu tidak ada Tidak ada tulisannya Tidak ada di pendaftaran ya Tidak ada Yang terkait dengan konten Permennya Peraturan menterinya Ada Yang berkaitan dengan pemerintah Minta Ada disitu Tapi bukan di pendaftaran Apa yang diminta oleh pemerintah disitu Adalah yang seperti berlaku Di ruang non-digital Contoh Pak Contoh Keputusan pengadilan Atau permintaan pernegak hukum Kalau terjadi tindak pidana Di dalam ruang digital Ya Maka pengadilan membutuhkan data Data itu harus memberikan Untuk kepentingan pengadilan Dan hukum saja Itu Itu court order Dimana-mana Di Amerika juga Court order Dia harus kasih Di Singapura Court order Dia harus kasih Berarti kalau saat ini Di Indonesia juga Court order Harus kita kasih dong Terjadi masalah dan sebagainya Anda bisa minta ke Facebook Ya Anda bisa minta ke Facebook Pak Saya Atas permintaan Hakim Pengadilan Dan penegak hukum Meneruskannya ke Facebook Oke Bisa Bisa ya Bisa Dan Facebook mempunyai kewajiban Untuk memberikannya Untuk kepentingan Penegakan hukum Dan pengadilan Oke Itu di seluruh dunia sama Ruang fisik juga begitu Ya ya Tapi kan ada berapa yang tidak mau Karena telegram contohnya Ya kalau tidak mau Maka Dia tidak boleh beroperasi di Indonesia kan Kenapa telegram masih bisa jalan? Dia kan sempat disutdown Sampai bilang mau Bukankah telegram sampai sekarang masih private Tidak bisa memberikan ke pemerintah juga? Ya kalau yang terdaftar sebagai penelenggar sistem elektronik Berarti dia sudah ya mengikutinya Berarti telegram sudah? Ya kan belum ada kasus Belum ada permintaannya Tapi apakah sudah mendaftar? Saya tidak cek satu-satu Ada 8 ribu Hampir 9 ribu yang mendaftar Saya tidak hafal satu-satu Whatsapp sudah? Ya Whatsapp contohnya? Yang tersisa Yang tersisa itu 7 Yang tersisa itu 7 Ini yuk masuk ke detail ya Yang tersisa itu 7 Dari 7 ya Tadi disebutkan Grupnya PayPal Itu sudah Terbuka Ya Yang kedua Yang kedua Yahoo Grupnya Sudah juga Terbuka Yang ketiga itu Steam dan grupnya Sudah juga terbuka Lalu Ada 2 Yang saat ini kami sedang cari Apa itu? Ya Saya tidak perlu sebutkan namanya Oke oke Ada 2 yang kami cari Sekarang saya sudah tahu dari negara mana Bukan dari dalam negeri Ya Ini semuanya yang saya sebut 7 tadi ada di luar negeri semuanya Bukan di dalam negeri ya Sudah tahu dari negara mana Kami sedang berkomunikasi dengan Kedutaan besarnya di Indonesia Dan kedutaan besarnya kooperatif Mencari dan meneruskan Mudah-mudahan kita bisa menemukan Apabila dia belum pernah membaca misalnya Kita asumsikan Dia belum mengetahui Tidak membaca orang asing ya Dia tidak tahu Sehingga nanti kita jelaskan Karena setahu saya Contohnya aja Telegram aja Dia masih sampai detik ini Tertutup untuk semua negara Pak Kalau saya tidak salah Ya kalau dia tertutup Dia tidak memberikannya Tidak boleh di Indonesia Dia punya kewajiban membeli Di negara lain juga begitu Kita meminta Dia memberikan atau tidak Lain lagi Tapi kan bukan hanya di Telegram Ya di yang lain-lain juga Ini saya ngomong Untuk 9.000 PSA di Indonesia Nah kenapa yang Bapak pilih Kok Paypal dulu Ini dulu Kenapa gak yang lain dulu Karena itu yang ada di kita Yang tidak terdaftar Kalau dia sudah mendaftar Saya kan harus mengikuti Bukan maksud saya Seperti Telegram Sudah terdaftar Saya tidak hafal Ya saya tidak hafal Saya tinggal dicek Berarti dia bisa memberikan Ini Kalau dia sudah terdaftar Dia harus mengikuti Harusnya sudah Harus mengikuti Undang-undang kita Dia harus respect Terhadap undang-undang kita Salah satu yang diminta tadi Ini salah satu ya Kalau misalnya ada terjadi Kejahatan digital Di dalamnya Ya Apapun kejahatannya Dan itu Permintaan Pengadilan Dan aparat penegak hukum Yang menjadi tugasnya Untuk memberikan Tapi yang dimaksudkan disitu Saya sebagai Menkom info Meminta data Salah satu penduduk Yang ada di dalam Transaksi itu Ya tanpa ada Alasan hukum Tidak boleh Tidak boleh Itu tidak boleh Itu yang dikhawatirkan Ada kesewenang-wenangan Kan begitu Itu tidak bisa ya Bukan Itu tidak boleh Bukan saya tidak bisa Tidak boleh Tidak boleh Karena harus ada keputusan pengadilan Dan tidak akan dikasih Oke Karena not in compliance With the law Tidak disesuai hukum Oke Oke Nah artinya PayPal dan sebagainya ini Pada saat itu belum mendaftar Pada saat itu belum Sekarang Sekarang Ya Belum mendaftar Pada saat itu belum mendaftar Ya tidak ada yang mendaftar Sebelumnya Tidak ada yang Tidak Kalau itu Bapak blokir kemarin Pak Belum Belum mendaftar Iya Kenapa Bapak gak ngomong dulu Ke masyarakat Dikasih tahu dulu Kan sudah dikasih tahu Bahwa Ya Mereka harus mendaftar Kan semuanya sudah tahu Ada 9 ribu Mau dikasih tahu gimana 9 ribu Dan yang dikasih tahu Kepada Ya Penjelenggaran sistem elektronik Nyait Ingat Kamu harus mendaftar Kalau kamu mendaftar Seluruh klienmu Terlayani dengan baik Kalau kamu tidak mendaftar Klienmu bermasalah Oke Kan begitu sebetulnya Betul Kalau dia tidak mendaftar Masalah Saya tadinya berharap Karena dia sederhana Ya Dan mereka perusahaan-perusahaan yang legal Kan legal PayPal legal kan Ya Ya mendaftar Ternyata Mereka gagal Menjadi Ya jadi masalah Namun masalah itu kan Harus cepat diatasi Sekarang persoalannya Bukan mencari siapa salah Ya Yang dicari Bagaimana kamu menjelaskan masalah Dan masalah Betul Saya ngerti pak Cuman Saya masih punya dua pertanyaan nih pak Di sini pak Apa? Pertama Ketika PayPal atau Steam dan sebagainya Belum mendaftar Saya sempat membaca berita dulu Kemarin-kemarin Ketika dari Menko Minfo Mengatakan bahwa harus ada Mendaftar ke PSI dan sebagainya Nama-nama ini gak disebut pak Jadi masyarakat gak tau Kalau PayPal itu termasuk Jadi masyarakat Masih menggunakan PayPal Jadi gini dad ya Kita karena ada banyak Kan kalau mau menyebut Menyebut semuanya Masyarakat juga tidak tau Yang disampaikan adalah Semua penyelenggara sistem elektronik Asumsinya Semua tahu Ada penyelenggara sistem elektronik Jadi termasuk semua gitu pak Termasuk semuanya Oke baik Nah dengan begitu Mereka melaksanakan kewajipannya Pelanggannya tidak bermasalah Oke oke Karena tidak ada Penyetopan Oke Aktifitasnya Oke oke Nah pada saat dia tidak melakukan Baru terkena sanksi Baru terkena sanksi Terkena sanksinya itu dalam rangka apa Supaya dia mendaftar Ya Dalam rangka penegakan hukum Ya Dalam rangka penegakan hukum Ya Dan penetapan sanksi Blokir Bukan permanent blockir Temporary blockir Begitu dia melaksanakan kewajipannya Dia dibuka kembali What if pak What if What if What if Ya PayPal tidak mendaftar Kalau dia tidak mendaftar Dia ilegal Dia ilegal Dia ilegal Tidak bisa Tidak bisa Rakyat Indonesia kehilangan uangnya Sekarang you punya pilihan Tadi kita ngomong soal kedaulatan Ya Dia ilegal Ya Dia ilegal Dan kita membiarkan dia beroperasi secara ilegal Trade offnya you punya kedaulatan Dia ilegal Ya You stop dia Block dia Karena penegakan hukum Ya Maka you mendapat dampak Masyarakat mendapat dampak Karena penegakan hukum Itu yang harus diukur Sekarang kita menegakkan hukum Ya Sebagaimana Kedaulatan hukum kita Berdampak pada masyarakat Atau kita menyerahkan kedaulatan Melepas Secara ilegal Dia silahkan beroperasi di Indonesia You have to choose it Oke Oke Artinya memang menjadi resiko ketika masyarakat kehilangan uang Kalau mereka tidak memberikan kedaulatan terhadap Mudah-mudahan sekarang ini tidak kehilangan duitnya Saya tidak ingin berasumsi Masyarakat selalu harus dirugikan Penegakan hukum Demi perlindungan hak warga Bukan untuk ya Kerugian masyarakat Aturan itu dibuat untuk perlindungan hak warga Bahwa pada saat pertama kali berdampak terhadap warga Iya Tetapi itu dibuat untuk perlindungan terhadap hak warga If Terjadi masalah Nanti Saya jadi penasaran satu Pak Bapak ini ngomong begini dimana sih Pak Ya kepada dia Di semua forum-forum yang saya hadir Saya omongkan itu Kalau Bapak ngomong ini di semua forum-forum yang Yang saya hadir Sekarang persoalannya Yang mendengar Mau mendengarnya enggak Karena dia mempunyai pilihan informasi Di situ yang mana dia prioritaskan untuk mendengar Dan menindak lanjut Berarti Bapak harus Pintar-pintar pilih forum Nah makanya saya datang ke Deddy Karena tempatnya Deddy Podcastnya Deddy Adalah forum yang tepat Kan begitu sebetulnya Saya ngerti Saya paham Artinya Ya harus ada resiko yang dibayarkan Karena untuk kedaulatan negara dan bangsa kita Kita rugi duit sekarang Ded Ya rugi duit Pada saat perang kemerdekaan Nyawa melayang Saya pun demikian sekarang Untuk menjaga kedaulatan negara Kalau dulu para pejuang dan founding virus kita Nyawa dia korbankan Darah dan nyawa hilang Saya dikritik masyarakat Dan dikritik generasi milenial Saya tolak Tidak ada artinya saya terhadap perjuangan mereka Ya 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 Nah ini bagus kata-kata ini Pak Harusnya ini jadi Berita Bukan untuk berita Ded Ini tugas sebagai pembantu Presiden Dalam mengambil keputusan Tidak akan selalu menyenangkan 270 juta rakyat Akan berdampak kepada sebagian dari rakyat Yang penting you sadar Keputusan yang diambil Dengan niat yang baik Dan berdampak kepada mayoritas rakyat Itu yang dilakukan Tapi untung ya Bapak tuh kemarin Ngeblokirnya steam Pak Kalau Bapak ngeblokirnya free fire Pak Bah Kementerian bisa diserang Mbak bocil-bocil Pak Ya Bawa pistol-pistolan Deddy tau Ini Ded Pada saat hilir ini diatur di Indonesia Dalam rangka penegakan hukum Saya sedang berada di luar negeri Untuk apa? Untuk melakukan kunjungan kerja Berbicara dengan top eksekutif Mitra-mitra kominfo di luar negeri Dalam rangka melengkapi pembangunan infrastruktur Hulu digital Untuk kepentingan kedaulatan kita Dan kepentingan kreativitas inovasi Dan invensi Generasi milenial kita Oke Itu yang saya lakukan Oke Oke Anda melakukan hal yang baik Terima kasih Anda melakukan hal yang baik Ini adalah penghormatan Dan Bapak melakukan dengan hal yang luar biasa Saya paham Dan tidak resiko semua yang ada Tapi Anda harus melakukan ini Karena ini Indonesia untuk bangsa Indonesia Kita ketinggalan berapa tahun sih Pak? Ya Ini tantangan yang besar Akselerasi transformasi digital Itu saja sudah ketinggalan Apalagi sekarang ini Akselerasi transformasi digital Kita melakukan percepatan Mengapa itu? Karena memang teknologi di kita Belum sampai ke sana Sekarang saya di dalam beberapa pertemuan Di komunitas teknologi termasuk teknologi digital Mereka sudah berbicara tentang 6G Sambil saya Indonesia Sekarang meletakkan pembangunan telekomunikasi kita Tulang punggungnya masih 4G Introduction showcase 5G Itu pun saya ngambil resikonya Dalam situasi yang terbatas Untuk 5G kita perlu spektrum Kita perlu teknologi Perlu biaya Perlu konsolidasi kekuatan Daripada operator seluler Mengambil keputusan Kita awali 5G Tapi dengan tetap Membangun 4G network Sebagai backbone Bangsa lain Sudah membicarakan 6G network Ini yang harus kita siapkan Mengapa Bapak Presiden minta Konsolidasi research Konsolidasi inovasi Dia tidak terdistribusi Di kementerian lembaga Masing-masing yang kecil-kecil Tapi dia terkumpul di satu tempat Agar dia nendang Kata Presiden Berasa Mempunyai dana yang cukup Untuk melakukan research and development Saya baru ke satu perusahaan Di San Diego Itu research R&D Spending dia Satu tahun 77 billion United States R&D ya Research and developmentnya 77 miliar dolar Amerika Serikat Setahun 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 You bisa berharap sesuatu Dari spending sebegitu besar 140 ribu patent Di Indonesia Ada gak Satu perusahaan ya Di Indonesia Sebagai bangsa Ada gak segitu besarnya Berapa patent yang ada di Indonesia Patentnya berapa Nah ini persoalan-persoalan Kita selesai Termasuk di ruang digital Apa yang mau disesai Di sisi perekonomian Ini saya mau Satu sisi lagi ya Di sisi perekonomian digital Salah satu sektor yang saat ini menarik Perhatian kita Adalah sektor media digital Termasuk media penyiaran Termasuk media penyiaran Yang harus dijaga Adalah konvergensi Dengan munculnya Over the top Sebagai the new media Terjadi pergeseran Belanja iklan 75% lebih belanja iklan Sudah berpindah Ke over the top The new media Itu berarti Conventional media Kehilangan iklan 75% Sisa 25% Ini media perjuangan Conventional yang panjang Di Indonesia Yang spendingnya gede Termasuk penyiaran Di dalamnya Konvergensinya harus diurus Agar dia hidup Berdampingan yang seimbang Playing fields yang sama Yang sedang kita bicarakan Dengan beberapa benchmark Yang di Australia Disebut sebagai Publisher right Di Indonesia Saya ingin mengintroducer Producer right Supaya bisa saling Dengan menggunakan Algoritma Bisa mengatur sharing Pendapatannya Di Uni Eropa Di Uni Eropa saat ini Baru keluar dua undang-undang baru Yang disebut dengan Digital Service Act Dan Digital Market Act Untuk mengatur itu Itu prosesnya Luar biasa Pertarungan Ya Di dalamnya Proksinya gede Proksi warnya gede Karena pertarungan Kepentingan Kita pun Dalam rangka Menyusun Legislasi Yang menjaga Konvergensi Dan playing fields Dengan The new media Ya Proksinya Jalan Ya memang Pasti jalan Disitu butuh Kekuatan nasional Dan apakah kita solid Belum tentu Belum tentu Belum tentu Ini salah satu ruang Salah satu contoh lain Ya ini kan ditonton Audio dan video Podcast Ya Kita berdua ngomong Dedy dengan gagah Ototnya keren Ya Habis kita isap rokok Dan lain sebagainya Kita perbandingkan Dengan television channel Ya Dimana Apa Apa Istilahnya itu Pembawa acara host Berita ya Harus pakai lipstick Ya Berdandan dulu Dan seluruh biayanya Mempunyai network Sekarang apalagi Kalau digital TV Harus ada Modal yang luar biasa Harus ada infrastruktur Multiplexing Modal yang besar Yang harus bersaing Dengan podcast Apalagi podcast Kelas Dedy Misalnya Maka akan terlihat Akan terlihat Ya Sebaran segmentasi Audiens Kan terlihat Nah persoalan saya Ini teknologi Ini harus muncul Disini efisiensi Tetapi Konvergensi harus terjaga Kalau Dedy Kita sesama menyelesaikannya Di dalam negeri Kepentingan besar kita Sebagai satu kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia Tapi kalau podcast Atau sistem Dari bangsa lain Kita bertarung Di dalam geostrategis Dan geokono Ya ya pasti Pasti Nah ini saya gak bisa Dubat Tapi Karena gini pak Kalau saya Bicara ya di luar Yang tadi saya bicara Dengan bapak ya Sekarang gini Media kita itu Sekarang juga mulai Ecak adul pak Ecak adul dan pengertian Banyak sekali media-media Yang bahkan gak tahu Siapa Orang yang gak tahu siapa Yang nulis juga Gak tahu siapa Jadi ketika Nulis dipotong-potong Atau dibuat Dan sebagainya Kita juga nyarinya Susah pak Kita nyarinya Susah dan Sengah mati Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita bicara Kalau kita bicara Konvensional media Yang sejak dari Dulu jalan Menurut saya pak ya Millennial sekarang Berbeda Pola Pola Tontonannya berbeda Kenapa begini Ketika tadi bapak bicara Kenapa saya cuma Pakai kutungan doang Pakai topian Dan sebagainya Dan sebagainya Kenapa saya gak jas-jasan Dan sebagainya Karena millennial Itu preferensi pasar ya Iya Iya Itu preferensi pasar Itu the reality Itu reality Karena orang pengen lihat Yaudah padanya aja Gak perlu berita Gak perlu begini Gak perlu begini Dan sebagainya Jadi akhirnya Setuju itu Moving kan Berubah kan pak Ini semuanya kan Disitulah ya Kemampuan agility Dan adaptasi Menjadi penting Oke Digitalisasi menuntut Kemampuan adaptasi Dan agility Lu merubah arah Dan mengadaptasikan diri Apa yang dilakukan oleh Dedy Ya Itu yang betul Cepat beradaptasi Sesuai perubahannya Ya saya udah tadi Gue tuh udah tadi Ngomong sama Pak Juni G. Platini ya Ini luar biasa loh Karena saya tidak Enggak beneran pak Saya tidak menyangka Bapak tuh Memahami semuanya Begitu detail Jujur aja pak Ya saya sangat berhormat Tapi itu kerja saya Iya Iya Ya kalau mau jujur Banyak yang gak gitu Soalnya pak But you know what you say You know what you talk You understand the problems You understand the solutions And everything There is a risk It's always a risk It's always a risk Betul Tapi kan you need to do this To minimalizing the risk Yang terjadi di Indonesia Tapi saya mau protes satu pak Ini bercanda Kan bapak tau nih pak Kita harus memajukan teknologi Kita harus memajukan media Kenapa bapak bikinnya lomba pingpong pak Ini kita simpen Ini kita simpen dari tadi Ini dari tadi gue simpen Kalau bapak bikin lomba pingpong Main pura kita kerjanya apa pak Ini ada unsur subjektifitasnya Oke Ada unsur subjektifitasnya Sekarang saya suka olahraga gol Ya karena di golok You bermain against yourself Iya kan kira-kira begitu Betul 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 Tapi di masa muda saya dulu Saya adalah pemain Pingpong Pingpong Oh Jadi Pada saat saya menonton televisi Ada pertandingan pingpong di Jepang Ya Dan saya mendapat telepon Untuk kegiatan apa Memeriahkan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Top of mind secara spontan Pingpong Kok gak bikin lomba digital media Tahun yang lalu Tahun yang lalu Kita menyiapkan digitalisasinya Oke Ya Perayaan 17 Agustus Ya dengan Showcase digital Tahun yang lalu Oke Tahun ini G20 Kita menyiapkan Digital Transformation Expo Oke Jadi yang digital kita siapkan Dan tahun ini untuk pertama kalinya di negara G20 Ya Elevasi digital task force menjadi digital economic working group Ya Yang chairmanshipnya oleh Indonesia Ya Sehingga kegiatan digital sepanjang tahun itu kita lakukan Oh Kita lakukan dengan tiga Ini sekaligus karena Dedy untuk generasi milenial ya Priority issue digital economic working group G20 Presidency Indonesia Ada tiga deh Yang pertama adalah Connectivity Yaitu tadi pembangunan infrastruktur digital Yang kedua digital skills dan digital literacy yang disampaikan tadi untuk menghasilkan inovasi Kreasi Invensi ya Dan literasi Literasinya untuk siapa Untuk Digital onboard Bagi UM KM Ultra Mikro Mak-mak kita Dan lain sebagainya Jumlahnya besar itu Yang saat ini Sudah hampir 20 juta Digital onboard Ya Dan yang ketiga Data free flow And cross border data flow Ini yang belum tersentuh This is the global issue Karena Data governance Itu Extrateritorial Dan judicial Yang tadi Rantai lintas patas negara Yang harus kita bicarakan Harus ada satu protokol Governance cross border data Yang kita taruh di meja perundingan Bersama delegasi-delegasi G20 members Saat ini Jadi kegiatan tahunnya disibukan dengan digital Dirapat-rapat Di ruang fisiknya Disibukan sepanjang tahun dengan ICT infrastructure Deployment and development Pada saat 17 Agustus Muncul suatu yang secara spontan Ping pong Kenapa disitu Dat? Disitu Speed perlu Betul Refleks perlu Ya Seni dan perasaan perlu Kalau enggak terbang melayang bola Saya sih enggak paham Cuma Waktu kelihatkan Kenapa ping pong Jadi ada alasan subjektif Karena dulu saya main tenis meja Sebetulnya Sebetulnya Saya tidak tahu Deddy barengkali juga pemain Semi pro tenis meja Barengkali Tapi I love it Untuk bermain single dengan Deddy Kan kira-kira begitu Dan Banyak sekali pejabat-pejabat Yang sudah senior Ya Yang kalau kita ajak itu Mau Ada lucu-lucunya dikit Kalau di kampung kita lari karung Ya bawa bola pimpong pakai apa Pake sendok Pake sendok Yang ini kita main bola Jadi bola pimpong Tentang hubungannya juga Dengan perayaan Hari kemerdekaan Dan di bulan kemerdekaan Saya tidak terima Intinya adalah Kerjaan Bapak Capek banget Banyak banget Ngurusin Informatika Dan sebagainya Begitu 17 Agustus Udahlah 17 Agustus Main ping pong Deddy tahu enggak Ada salah satu Unsur elemen Yang penting Di situ Yang harus kita terima Apa itu Pak Ya Dalam tugas saya sekarang ini Di orang digital Ibaratnya seperti bola pimpong Wih di Ini baru ngarang Enggak Pak Ini benar Oke Apa itu Pak Pada saat kita berbicara Dengan mitra kita Baik setor privat Dalam pilihan teknologi Dan pilihan Untuk men-support itu Kita berbicara Dengan begitu banyak Ping pong Untuk menjaga kepentingan Pada saat kita Berbicara terkait dengan Regulasi Ya Baik bilateral Maupun Regional Ya Kita berhadapan dengan Ping pong Ping pong adalah Diplomasi teknologi Kita juga membutuhkan Saat sekarang Agak serius sedikit ini Saat ini Yang harus kita perhatikan apa Digital Intelligence Ya Ekonomi Intelligence Industri Intelligence Bukan saja Politik dan Defense Intelligence Itu yang harus kita siapkan Itu mungkin Keunggulannya Tiongkok Ya 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 dan Ah Sulit Pak Kalau ngomong Tiongkok Pak Karena Masyarakatnya aja Sudah Berbeda Pak Pemerintahnya berbeda Kerasnya berbeda Kita kok dikerasin Mereka ribut Pak Duh gak bisa Benarpun Benarpun Hal tertentu Harus menerima Dianggap sebagai salah Kalau disana Jalan semua Pak Disini beda Pak Jem nem teng Masih ada yang di kasur dulu Masih ada yang apa dulu Nah sebagainya Tapi kita punya Ciri khas bangsa kita Masing-masing Yang sebenarnya Bisa menjadi sebuah kelebihan Maksudnya Apa yang dimiliki Cina Kelebihan Cina Apa yang dimiliki Amerika Kebelian Amerika Kita harus mencari Kelebihan Indonesia Kan intinya Satu yang saya pesan Kepatagi generasi muda kita Saya yakin Dan saya menyaksikan Generasi muda kita Tidak kalah dengan Generasi bangsa-bangsa lainnya Tidak kalah Tapi jangan sampai Terjadi brain drain The divine brain drain Jangan sampai Keahlian-keahlian Yang kita miliki Di dalam negeri ini Justru berpindah Ke luar negeri Lalu yang tertinggal Yang kurang kualitasnya Saya baru saja Dari Silicon Valley Saya bertemu Saya bertemu dengan banyak Saya bangga bertemu dengan Generasi-generasi kita disana Yang saya titip Ambillah ilmu itu sebanyak-banyaknya Bangsamu mempunyai Opportunity yang sama besarnya Gini Pak Saya boleh titip pesan juga Bapak Saya gak tahu ini urusan Bapak Atau Menteri Kalau media itu di bawah mana Media independen sekarang Ini reformasi kita Menetapkan Pemerintah Kementerian penerangan Dilikuidasi Jadilah Kementerian Kominfo Yang kadang-kadang Kepanjangan pun Banyak yang tidak tahu Bukan komunikasi ya Komunikasi dan informatika Informatika Yang seluruh komunikasi dan informasi katanya Atau bahasa Inggrisnya Bukan informasi informatika Kalau bahasa Inggrisnya apa ICT Minister Information and Communication Technology Minister Technology Minister ICT atau Digital Minister Kalau dulu kan Kementerian penerangan Jadi media di mana Pak Nah media ini Undang-undang yang baru Hasil reformasi Dia adalah Di bawah Lembaga independen Pers Di bawah Dewan Pers Penyiaran di bawah Komisi penyiaran Bukan di bawah Pemerintah Itu keputusan politik kita Iya Itu keputusan politik kita Saya Saya tidak boleh di komen apapun Karena Saya tahu There's positive and negative In every Iya selalu ada Di koinnya Cuman Kalau Saya gini Pak Saya tidak protes Bapak juga percuma Saya dulu tuh Sombong nih Pak Saya tuh punya gelar dokter Di seni Arts Di Amerika Jadi Saya itu Dua kali berturut-turut World best Waktu saya masih main sulap Pak Dua kali berturut-turut World best mentalist of the year Saya pun bingung-bingung Nonton Daddy Kalau bermain sulap Betul Pak Saya Satu-satunya orang Asia Yang mendapat penghargaan dari Sam Society American Magician Magician Biasanya Society American Magician itu Tidak pernah memberikan penghargaan Kepada orang Asia Saya satu-satunya orang yang dapat Pak Berita yang keluar Tidak ada Pak Tapi kalau saya cerai Pak Beritanya Dimana-mana Pak Waktu itu Pak Sekarang Sekarang Daddy Butuh Berita Ya Atau prestasi Kalau butuh berita Ya Saya tidak berharap lagi Itu Karena supaya berita lagi Karena kalau berita lagi Maka harus melakukannya kembali Jangan sampai Lakukannya kembali Jangan sampai Yang perlu sekarang prestasi Walaupun beritanya gak ada Cuman maksud saya gini loh Pak Kayak kemarin Cita Iyum Fashion Week Tahu dong ya Pak ya Itu disandingkan dengan Dua orang Indonesia Yang mendapatkan Apa Asian Physica Jurudunia Physica Dan sebagainya lah Pak Dua orang Dua orang Anak Indonesia Di saat bersamaan itu Menang Olimpiade Physica Lagi bawa bendera merah putih Komen di bawahnya Pak Agamanya apa Aneh gak? Itu tantangan bangsa kita Yang di komen Agamanya apa Pak? Itu tantangan bangsa kita Tantangan bangsa kita Ya itu yang menjawab tadi Dan kalah beritanya Dengan Cita Iyum Fashion Week Jadi akhirnya Akhirnya banyak orang-orang pinter Nanti yang merasa tidak dihargai Ya mendingan gue di luar aja Jangan sampai terjadi Brain drain Jangan sampai keahlian itu Berpindah ke tempat yang lain Lalu kebutuhan kita Diisi oleh bangsa lain Betul Itu jangan sampai Betul Di ruang digital Saya sangat khawatir itu Sehingga Di ruang digital Kami melakukan Bersama-sama tentu ya Ada yang dilakukan oleh Kementerian Mendik Beristek Pendidikan formalnya Vokasionalnya Kami lakukan Mulai dari pelatihan literasi Tingkat basic Basic digital skills Itu tahun 2021 Dedy melibatkan 12,5 juta rakyat Di seluruh Indonesia Salah satu Zoom meeting Yang break record kali Ya berapa ratus ribu lah Pada saat pembukaan itu Tahun ini Karena keterbatasan pembiayaan Hanya 5,5 Tapi kita harapkan Ini basic digital skills Lalu ada program yang kedua Yang disebut dengan Intermediate digital skills Intermediate digital skills itu Untuk para milenial kita Tamatan SMA Para mahasiswa Sarjana baru Programnya juga Yang berkaitan dengan Coding Cloud computing Artificial intelligence Virtual reality Metaverse Dan sebagainya itu Internet of things Itu kita lakukan Indonesia membutuhkan Secara rata 600 ribu talent Intermediate talent Setiap tahun Dan kominfo Kami hanya bisa menghasilkan 150 ribu sampai 200 ribu Ya ada sorvol Ya 350 sampai 400 ribu Ya Sampai 400 ribu orang Ya Setiap tahun Ini butuh Ekosistem Untuk bekerja bersama-sama Menghasilkannya Dan kita juga perlu Untuk policy makers Ya Master mentor Digital Digital advanced skill Advanced skill Nah ini Siapa saja di dalamnya Startup founders Kepala-kepala dinas Atau pemerintah daerah Untuk membangun smart city Misalnya Ini harus dilatih Dan untuk ini Cominfo Kami merancang Kerjasama dengan 8 top universities Di dunia Singhua University Di Beijing National University Of Singapore Di Singapore Oxford University Imperial College Cambridge Harvard Kennedy School MIT Ada 8 Ya Saya minta untuk jadi 12 Untuk apa ini Untuk persiapan digital talent Kita Tapi pertanyaan Ketika mereka selesai Tahu dari mana mereka Kalau yang advanced skill Mereka ada di Indonesia Karena dia pegawai negeri Oh oke Ya kan Yang advanced skill Ya Kalau yang Intermediate skills Ini bisa Kemana-mana Tapi sekarang ini Yang mengikutkan Dari seluruh Indonesia Ya Dari 150 ribu Yang di train Seribu orang pergi Masih ada 149 ribu Kan begitu Kalau yang Basic skills Dia gak kemana-mana Karena dia ada di kampung Jadi dia kemana-mana Yang jadi soal Adalah apa Yang Yang bukan Vocational Yang masuk ke perguruan tinggi Belajar tentang digital Secara khusus Mendalami ilmunya Fisik Pemenang-pemenang Tadi Olimpiade Olimpiade Itu anak-anak Pinter-pinter kita Itu bisa Kemana-mana Dia pergi Dan terjadi itu Salah satu Yang kami usahakan Saya kebetulan Cominfo Kan Sedang mengurus Dua satelit Yang saya sebutkan tadi High throughput satellites Itu tinggi Di 36 ribu kilometer Nanti slotnya Tinggi dia Nah Karena sedang mengurus itu Saya berkomunikasi Dengan banyak orang Anak-anak kita yang Mempunyai minat Lalu kami memberikan dukungan Untuk nanosatelit Tidak berapa besar Tapi kreativitas mereka Dan engineering skills Yang mereka miliki Itu Kita berikan dukungan Saat ini Sedang dikirim ke Jepang Untuk di launching Di Jepang Kita baru di tingkat Itu Saya baru kembali Dari Boeing satellites Dan dari Thales satellites Di Perancis Dan di Pasadena Di Amerika Serikat Bagaimana luar biasanya Teknologi satelit Di semua tingkatannya KA Band KU Band C Band Constellation Yang Starlink Dan sebagainya Yang di bawah Itu begitu tingginya Kita tentu berharap Generasi kita juga Mampu dia Dia punya keahlian yang sama Kesempatannya Yang harus kita berikan Tugas siapa tuh Pak? Ya Tugas kita semuanya Tentu Stimulusinya dari pemerintah To be honest Saya suka Ya Ya saya Tanpa itu Masa depan kita Kita spending Untuk di hari ini Ya Untuk kita gain Ya Di tahun-tahun yang mendatang Bangsa ini Ya Dan itu ada di Visi Presiden Ya Kualitasnya manusia Indonesia Ya Bener Pak Karena jujurnya yang tadi Saya cerita sama Bapak itu Sedih sekali Ketika saya ngeliat Ada berita seperti itu Yang ditanya sama netizen Agamanya apa tuh Kalau itu sedih Saya sama sedihnya Ditanya agamanya apa Dengan Tidak mendapat Respek Atas prestasinya Didi Di bidang seni Sama itu Sama itu Sama Itu sama Karena itu apa Itu prestasi anak bangsa Jangan lagi liat agamanya Asal usul Sukur Isu itu Enggak Karena gak nyambung gitu loh Pak Gak nyambung dengan hal itu Itu sama sekali tidak Siapapun yang Yang maju Perlu kita dukung Saya kira itu yang dilakukan Banyak negara besar Dan Cinta tanah air Hanya bisa muncul Apabila Benih-benih itu Dijaga Dan dihargai Dihargai Kalau tidak Cinta tanah airnya Luntur Luntur Dan dia pergi Karena Dia harus survive Ya karena dia harus survive Dia harus survive Betul Kita gak bisa nyalahin juga Enggak bisa Yang kita bisa berbangga Ya karena dia lahir disini Itu doang Itu Tapi kalau dia ada disini Benefit untuk bangsanya Benefit untuk bangsa Bukan hanya bangga Tapi benefit untuk bangsanya Tinggi Oke Pak Luar biasa Anyway terakhir Pak Jadi Paypal dan sebagainya Udah dibuka atau belum Pak? Sudah Paypal sudah Masyarakat sudah bisa menggunakannya Steam sudah Mereka sudah menafkan? Kita sudah berkomunikasi Close contact Ya ini soal administratif saja Oke Soal administratif Kenapa aturan harus ditegakkan? Aturan harus ditegakkan Dan saya tentu memberikan dorongan juga Dan mengajak ya Mengajak kepada segenap komponen kita Khususnya para milenial Digital native kita Mereka adalah digital native kita Bahwa yang dilakukan Oleh pemerintah Saat ini Adalah demi kepentingan perlindungan hak-hak warga negara Hak mereka Ya untuk menjaga kedaulatan kita Ya Politiknya untuk menjaga kedaulatan negara Ekonominya untuk menjaga kepentingan mereka Bahwa saat penegakan hukum ada yang terdampak Itu konsekuensi kebijakan Mudah-mudahan dampaknya minimal Ya karena bisa terjadi di semua Paypal uang hilang Anda enggak mau kemana Atau mau kemana That's it Oke Pak Soal Menteri Terima kasih banyak Ini sebenarnya menjawab semua sih Pak Menjawab semua Cuman memang ya tadi saya bilang bahwa Mungkin informasinya Tapi kan Menteri Penerangan udah gak ada ya Jadi harusnya Harusnya Diterangkan kemasinan Tapi Saya akan meneruskan kepada teman-teman saya Ya Sahabat-sahabat Menteri saya Bahwa Memang Pola komunikasi baru Itu harus dilakukan Apa yang Didi lakukan ini Adalah terobosan komunikasi Di era yang baru Karena sistem ketatanegaraannya Itu terdesentralisasi Maka saya akan Convey message-nya Gunakan Sarana-prasarana komunikasi Yang Tailor Itu jamannya Yang sesuai dengan jamannya Jadi masuk ke sasaran Jadi sampai Ke target audiensnya Betul Pak Joni Kamu adalah orang yang luar biasa Sama-sama Ini pengenangkau Terima kasih Sama-sama Dan selama mendengarkan penjelasan dari Bapak semua Ya memang Ini Sebenarnya Saya bisa mengatakan ini perjuangan Ya adu keras sebenarnya Adu keras Rahasianya disitu Iya Daya tahannya sampai di mana Sampai di mana Bukan adu keras dengan masyarakat ya Bukan Penegakan aturan Penegakan aturan ya You lose it Or you win it Dan sejauh ini Kita Sama-sama Sama-sama Sukses Sama-sama Sukses Thank you very much for coming This is such an under Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door Thank you very much for coming Thank you very much for coming Thank you very much for coming